Hai guys, ketemu lagi di BNews Channel Channel yang update berita-berita viral yang menggali hikmah dan pelajaran di setiap beritanya Update beritanya, dapat hikmahnya Hai guys, para sobat semua Masih tentang berita duka dari keluarga Bunga Citra Lestari Yang ini tentang meninggalnya Suami dari Bunga Citra Lestari Almarhum Ashraf Sinclair di usia 40 tahun Berita ini memang sangat mengagetkan bagi semuanya Sangat mengejutkan bagi berbagai pihak Karena kepergian Ashraf Sinclair yang begitu mendadak Baru saja beredar foto Bunga Citra Lestari Dalam keadaan yang sangat bersedih Dan itu wajar ya guys Kehilangan suami tercinta Dengan sangat mendadak Itu pasti menimbulkan kesedihan yang sangat mendalam bagi kita semua Dalam foto itu terlihat Bunga Citra Lestari Mengenakan baju putih Berkerudung putih Memegang tas bi di tangannya Dengan tatapan nanar Tatapan kosong Tatapan penuh kesedihan Itu wajar Wajar dialami oleh siapapun Terutama bagi orang yang ditinggal oleh kekasih Oleh orang tercinta Oleh suaminya Dalam foto tersebut Terlihat Bunga Citra Lestari Tampak sangat sedih Karena Memang Bunga Citra Lestari Menganggap ini semua hanya mimpi Seperti yang dituliskan Oleh Bubah Alfian Dalam akun instagramnya Yang memposting foto Bunga Citra Lestari Dengan suaminya Ashraf Sinclair Dalam foto tersebut Diberi caption Masih berharap Ini semua mimpi Kata Kak Ungel Sambil berurai air matang Jangankan Bunga Citra Lestari Semua saja Semua rakyat Indonesia Masih menganggap Bahwa ini semua Seperti mimpi Karena yang begitu Tiba-tiba Tanpa ada Suatu penyakit Yang diderita Dalam jangka waktu Yang cukup panjang Tiba-tiba saja Ashraf Sinclair Harus pergi Meninggalkan kita semua Semoga saja Bunga Citra Lestari Bisa tabah Menghadapi ini semua Dan bisa Sabar Merawat Anak sematawayangnya Yaitu Noah Sinclair Oke guys Sampai sini dulu Berita duka Tentang Suami Bunga Citra Lestari Yaitu Ashraf Sinclair Semoga Allah Mengampuni Segala dosanya Dan Merirma Semua Amal Ibadahnya Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya